Intro Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe Subscribe, subscribe Oke, kita mulai, let's go Halo Sobat Loes, welcome back to my channel, masih bersama saya Ayah Naoki Di video kali ini saya akan review rem hidraulik Shimano MT200 Sebagai referensi, harga rem hidraulik Shimano MT200 ini berkisar 550 ribu rupiah Apa saja yang kita dapat di dalamnya, yuk langsung saja kita buka kotaknya Yang ini sebelah kiri, ini rem depan, panjang kabelnya 1000mm Dapat berliver, kaliper, dan tampas rem Lalu ada baut untuk menghubungkan ke adapter di frame sepeda teman-teman Dapat pin dan juga olive-nya Lalu untuk kotak satu lagi, yang ini sebelah kanan Rem belakang, panjang kabelnya 1700mm Sama seperti kotak sebelumnya Dapat drag lever, kaliper, dan kampas rem Dan juga baut, pin, dan olive Nah, saya mau bahas sedikit dari pembelian produk ini Untuk instalasi, nantinya teman-teman tinggal membuka sekat yang di kaliper ini atau break blocknya Jangan lupa siapkan adapter rem hidraulik Jika teman-teman sebelumnya punya adapter dari rem mekanik Teman-teman bisa pakai itu untuk pasang kaliper rem hidraulik ini Jika mobil terpisah, teman-teman bisa cari juga di toko terdekat atau di online shop Harganya berkisar Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per bisisnya Sesuaikan juga dengan ukuran rotor sepeda teman-teman ya Jangan sampai tidak sesuai untuk pembelian adapter ini Disini saya akan bahas juga suku cadangnya untuk pembelian terpisah Jika teman-teman mau memindah atau memasang ulang rem hidraulik ini Pastikan teman-teman menyediakan olive dan pin cadangan Untuk jenis olive dan pin Shimano MT200 ini memakai seri BH59 Harganya berkisar Rp 3.000 per satu setnya olive dan pinnya Untuk kampas remnya menggunakan seri B01S Harganya berkisar Rp 70.000 untuk satu set Atau hanya untuk satu bagian kaliper saja Berarti kalau mau beli dua itu depan dan belakang Untuk perawatan rem hidraulik Shimano MT200 ini Kalian bisa pastikan dengan cara menekan puasnya Jika kempos atau tekanan terlalu masuk ke dalam Berarti kalian harus isi dengan minyak rem khusus Untuk harga minyak remnya bisa teman-teman beli Harganya berkisar Rp 20.000-30.000 Pastikan juga ketika isi minyak atau bleeding oil Kampas rem dan roton sepeda jangan sampai terkena minyak ya Paling tidak dilepas dahulu kampas remnya Saat pengisian minyak rem Dan yang terakhir Barusan saya bahas tentang panjang kabel rem ini Brakeset kanan untuk rem bagian belakang Dan brakeset kiri untuk bagian depan Teman-teman bisa tukar bagian dengan cara mencabut Dan melepas baut kabel di bagian brake levernya Dan tukar lalu pasang kembali Dengan menggunakan kunci pas nomor 8 Oke sekian review kita kali ini Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua Sehat terus untuk kita semua Semangat terus goesnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya